Dinas Kesehatan Keopatan Rokan Hilir menyiagakan puluhan tenaga vaksinator untuk pelaksanaan vaksinisasi pada bulan Februari mendatang. 37 fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit, bukesmas, hingga klinik akan dijadikan tempat pelaksanaan vaksinisasi. Dinas Kesehatan Rokan Hilir terus mematangkan persiapan vaksinasi COVID-19 pada bulan Februari mendatang. Sebanyak 80 orang tenaga medis telah disiagakan sebagai vaksinator untuk pelaksanaan vaksinasi nanti. Mereka sudah dilatih dan bersertifikat sehingga dianggap mampu melakukan penyuntikan vaksin. Selain itu, Diskes Rohil juga telah menunjuk 27 fasilitas kesehatan sebagai lokasi pelaksanaan vaksinasi. 27 fasilitas kesehatan tersebut meliputi 4 rumah sakit, 20 puskesmas, dan 3 klinik. Puluhan fasilitas kesehatan tersebut juga telah di-eskakan oleh Kepala Daerah setempat. PLT Kepala Dinas Kesehatan Rokan Hilir, Ahmad Yusuf, menyebutkan vaksinasi COVID-19 di Rokan Hilir masuk dalam tahap kedua tingkat Provinsi Riau yang akan dilaksanakan pada bulan Februari. Sebanyak 2.686 tenaga medis akan menjadi orang pertama menerima vaksin, ditambah 10 pejabat publik dan tokoh masyarakat setempat. Tapi nanti yang jelas tahapan ini akan dilakukan oleh pemerintah terhadap tenaga kesehatan dengan jumlah 2.686 orang ditambah dengan 10 tokoh atau pejabat publik. Jadi pejabat publik itu masuk di dalamnya Pak Kapolres, Pak Gajari dari Unsur Pemda, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, dan beberapa organisasi profesi di bidang kesehatan. Jadi mungkin itu. Kemudian yang melakukan vaksinasinya atau yang melakukan penyuntikan, kita sudah melatih dan bersertifikat sebanyak 80 orang vaksinator di masing-masing pasitas kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan mengingat penerimaan vaksin berasal dari kalangan tenaga medis. Dari Rokan Hilir, Junaidi melaporkan.